Ribuan tabung gas ilegal di sita aparat Ditkrimsus Polda Metro Jaya dari lokasi pembuatannya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, selasa 13 November. Selain masalah perizinan, dugaan pemalsuan juga menjadi pemicu polisi untuk menggerbek pabrik pembuat tabung yang sudah beroperasi sejak 2011 itu. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, mengatakan Penggerbekan berawal dari adanya informasi yang menyebutkan adanya pengiriman tabung gas tujuan daerah Jawa Timur yang tidak memiliki izin dari PT Pertamina. Dari hasil penyelidikan, selain tidak memiliki izin, juga tabungnya tak layak pakai. Atas dasar itulah, petugas kemudian menggerbek lokasi tempat tabung yang diproduksi di PT BKS Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sedikitnya 8.000 tabung gas ukuran 3 kilo dan ratusan tabung 50 kilo disita. Selain itu, 12 pekerja juga digelandang untuk dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Adin Widodo, Puskota TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!